Ketika mengalahkan armada Portugis di Sunda Kelapa pada 1527, Patahilah Panglima dan Ulama Kerajaan Islam Demak langsung mengganti nama bandar di Teluk Jakarta itu menjadi Jayakarta. Nama ini diambil dari surat Al-Fat ayat pertama yang berbunyi, Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata oleh Patahilah diartikan sebagai Jayakarta. Patahilah dan pasukan-pasukannya itu saat mengenyahkan Portugis dari Bandar Sunda Kelapa menyadari peperangan di Teluk Jakarta ini merupakan perang suci demi syiar Islam, karena kedatangan Portugis di Indonesia tak dapat dipisahkan dari misi Kristen. Apalagi, sebelumnya negara di Eropa Barat ini telah menguasai Malaka yang merupakan jalur pelayaran penting ke Indonesia. Mr. Hamid Al-Ghadri dalam bukunya Politik Belanda Terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia tegas-tegas menyebutkan kedatangan Portugis di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kelanjutan perang salib. Karena, menurut Hamid Al-Ghadri, dengan menguasai Indonesia, Portugis ingin memotong rute perdagangan yang sudah terjalin berabad-abad antara negara-negara Islam di Timur Tengah dengan Kepulauan Indonesia. Portugis berpendapat, akibat menguasai rute perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Indonesia inilah menjadi sumber kekuatan ekonomi dan politik negara-negara Islam. Perlu dimaklumi, abad ke-15 dan ke-16 Portugis dan Spanyol masih terlibat dalam perang salib di Semenandung Iberia Spanyol dengan Portugis menjadi pemimpin agama Kristen melawan Islam. Perdagangan rempah-rempah waktu itu dari Kepulauan Indonesia menuju Selat Malaka sebagian besar diangkut para pedagang Arab ke Laut Merah baru kemudian diperdagangkan di Eropa. Jadi, ketika Portugis menaklukan Selat Malaka dan berupaya menjajah Indonesia menurut Hamid Al-Ghadri bukan hanya punya motif dagang tapi juga agama. hampir satu abad setelah Portugis diusir dari Sunda Kelapa Gubernur Jenderal YP Kun saat penaklukan Pangeran Jayakarta sekaligus membakar keraton dan sebuah masjid milik Pangeran dan anak buahnya. Tetapi, pada awal-awal penjajahan itu Belanda selalu mendapat perlawanan baik dari Pangeran Jayakarta dan anak buahnya yang bergerilya di hutan-hutan di sekitar daerah jati negara. Perlawanan yang lebih dahsyat juga datang dari Kerajaan Islam Mataram selama dua kali mengirimkan ekspedisi militer ke Jakarta. Disusul dengan pasukan-pasukan dari Kesultanan Islam Banten Di Indonesia, Belanda menyadari kenyataan bagian besar penduduk negeri yang dijajahnya ini beragama Islam. Berbagai peperangan seperti Perang Padri di Sumatera Barat Disusul Perang Diponegoro dan Perang Aceh semuanya tidak lepas dari ajaran dan semangat Islam. Masih banyak lagi pemberontakan yang dilakukan para pejuang Islam yang membuat repot pemerintah kolonial. Setelah kedatangan Snog, Hur Gronje pada tahun 1889, pokok Kristen yang menguasai bahasa Arab dan pengetahuan Islam yang mendalam, ia dengan politik Islamnya berhasil menemukan seni memahami dan menguasai penduduk yang sebagian besar muslim itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!